Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Catur Warga Komputer sama aku, Eno Liska. Di weekend kali ini, kita kedatangan laptop gaming dari Lenovo. Dan bisa dibilang laptop ini banyak dicari oleh para gamers karena price to performance-nya yang sangat baik di kelasnya. Nah, ini dia nih, Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 IHU 6. Tanpa nunggu lama-lama lagi, kita langsung aja buka box-nya. Oke, seperti biasa, laptop gaming emang selalu berat. Oke, di sini ada buku panduan dan buku garansi. Jadi aman karena ada garansinya. Terus di sini ada kabel power dan power adapter. Dan ini cukup berat juga. Dan kita lihat di dalam ada apa aja. Di sini ada HDD kit, jadi teman-teman masih bisa menambah penyimpanannya. Jadi agak hemat ya kan ya. Dan, wow, ternyata ada mouse-nya juga. Bisa kalian lihat, ini cakep banget nggak sih? Cocok untuk para gamers. Dan ini dia laptop-nya. Agak sulit dikeluarkan karena memang harus aman. Wow. Oke, ini dia laptop-nya. Warna, kelihatannya sih ini warna hitam ya. Ini aja sih isi dari laptop-nya. Jadi, ini dia tampilan dari laptop-nya. Dan bisa dibilang ini nggak ada yang spesial. Karena desainnya sama seperti laptop Lenovo Ideapad Gaming sebelum-sebelumnya. Tapi kalau boleh jujur, aku rasa desain laptop ini terbilang simple tapi elegan gitu ya. Dan di sini ada tulisan Lenovo-nya. Dan ini materialnya terbuat dari plastik polikarbonat dengan berat sekitar 2,5 kg. Dan untuk build quality-nya, aku rasa ini bisa dibilang cukup pokok. Dan untuk port yang tersedia di laptop ini, jadi di sebelah kiri di sini ada port DC-in, ada port LAN, ada port HDMI, dan satu port USB Type-C. Dan di sebelah kanan ada dua USB 3.2 dan satu audio combo jack. Jadi, ini aja port yang tersedia di laptop ini. Dan untuk konektivitasnya sendiri, laptop ini sudah dilengkapi dengan YP6 dan Bluetooth 5. Jadi, aku rasa ini sudah cukup bagus. Selanjutnya, kita akan bahas bagian layarnya. Jadi, laptop ini berukuran 15,6 inch, beresolusi Full HD dengan panel IPS. Sudah anti-glare dan tingkat pencahayaannya ada di 300 nits. Dan untuk akurasi warnanya sendiri, laptop ini sudah 100% sRGB dan repress rate-nya sampai 165Hz. Di bagian atasnya, ini sudah tersedia webcam dengan resolusi 720p. Jadi, sudah pasti ya hasilnya cukup bagus kalian gunakan untuk keperluan meeting ataupun untuk kuliah. Dan ciri hasil Lenovo, pasti teman-teman udah tahu. Ada privacy shutter-nya juga. Kita lanjut ke bagian keyboard-nya. Jadi, ini keyboard-nya aku rasa untuk feels mengetiknya sangat nyaman dan clicky juga. Dan laptop ini juga di bagian keyboard-nya sudah RGB 4 zona. Jadi, ketika kalian gunakan laptop ini di tempat yang kurang pencahayaan, sangat nyaman dan sangat membantu juga. Untuk bagian touchpad-nya sendiri, aku rasa ini cukup lebar, halus dan responsif juga. Tapi, posisinya agak condong ke kiri. Kan biasanya touchpad itu di tengah-tengah ya, tapi laptop ini agak condong ke kiri. Untuk kualitas audionya sendiri, laptop ini aku rasa sudah lumayan enak untuk kalian gunakan mendengar musik, menonton film, ataupun bermain game. Dan ini kalian bisa dengar sendiri kualitas audio yang dihasilkan oleh laptop ini. Untuk bagian performanya, jadi laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i5 11300H 4 core 8 thread dengan base clock 2,6 GHz. Dan base clock-nya up to 4,4 GHz. Dan laptop ini juga menggunakan 2 grafis. Nah, yang pertama pakai Intel Iris Xe Graphics dan RTX 3050 4GB GDDR6 dengan TDP 90W. Jadi, ini TDP yang sudah cukup maksimal. Dan untuk pemakaian editing foto ataupun video, aku rasa laptop ini akan enak banget, karena layarnya sudah 100% sRGB. Dan karena tadi TDP-nya sudah 90W, kalian mau gunakan nge-game kompetitif ataupun triple A, pasti sudah lancar banget. Dan untuk RAM-nya sendiri, laptop ini sudah 8GB, DDR4, 3200MHz, dan ada satu slot kosong lagi untuk upgrade RAM-nya maksimal 16GB. Dan untuk sektor penyimpanannya sendiri, laptop ini sudah dibekali dengan SSD berukuran 512GB, M.2, PCIe, NPMA. Tapi, kalau kalian ngerasa penyimpanannya masih kurang, tenang aja nih, karena masih ada slot kosong SATA 3 untuk upgrade SSD ataupun harddisk. Dan untuk kapasitas baterai-nya sendiri, laptop ini berkapasitas 3 cell, 45Wh, dan bisa bertahan 5 jam penggunaan standar. Laptop ini juga sudah include dengan Windows Home 10 Original dan Office Home & Student 2019. Jadi, kalian nggak perlu repot-repot lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli lisensinya. Jadi, itu dia tadi review singkat kita untuk laptop Lenovo Ideapad Gaming 3. Dan aku rasa, jika kalian menggunakan laptop ini untuk kebutuhan edit foto ataupun video, pasti akan enak banget karena akurasi warnanya sudah 100% sRGB. Apalagi untuk main game ya, dengan harga Rp14 jutaan, dan dengan refresh rate 165Hz, pasti sudah sangat bagus dibanding dengan kompetitor lain yang masih menggunakan 144Hz. Dan nggak akan bosen-bosen ya, aku ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Youtube Catur Warga Komputer. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman ataupun keluarga kalian. Dan untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut soal stock ataupun harga dengan senang hati, teman-teman bisa DM kami di Instagram, at caturwargakomputer. See you and bye-bye! Sub indo by broth3rmax